Padang Panjang adalah salah satu kota media dengan luas wilayah terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Luasnya cuma 23 km bujur sangkar atau 0,05 persen saja dari luas keseluruhan Provinsi yang penduduknya mayoritas bersuku Minangkabau. Diapit oleh tiga gunung yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tanbikat, Padang Panjang menyajikan hawa yang sejuk. Di pagi hari, suhu kota yang berada di ketinggian antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut ini bisa mencapai 18 derajat Celcius. Karena itu Padang Panjang juga dijeluki kota dingin. Jika Anda mengunjungi kota Padang Panjang, selain merasakan udara yang sejuk, Anda juga akan disuguhi suasana yang bersih dan asri. Selain itu, aneka jajanan enak juga siap memanjakan selera kuliner Anda. Udara sejuk, aneka jajanan, dan lingkungan yang asri memang merupakan daya tarik kota perlintasan ini. Salah satu jajanan khas Padang Panjang adalah pergedel jagung. Gorengan berbahan utama jagung manis ini sangat mudah ditemukan terutama di area-area pasar. Pergedel jagung manis Padang Panjang rasanya sangat khas karena menggunakan bahan-bahan yang masih segar. Jagung manis, cabai merah, daun bawang perai, dan daun seledri tersedia setiap saat karena masyarakat di sekitar Padang Panjang adalah petani sayur. Curah hujan yang stabil memang faktor menguntungkan para petani di sini. Selain itu, gunung berapi yang masih aktif sesekali mengeluarkan belerang yang berfungsi sebagai pupuk alami. Sebenarnya jagung biasa juga enak dijadikan pergedel, namun kelemahannya jika sudah dingin akan menjadi keras. Sedangkan jagung manis hasilnya tetap lembut meski sudah dingin. Tapi karena kandungan airnya banyak, adonan mesti dicampur dengan tepung. Membuat pergedel jagung sebenarnya tidak sulit. Tinggal giling jagung manis, tambahkan tepung, cabai, daun bawang perai, serta daun seledri. Lalu goreng. Namun bila berkunjung ke Padang Panjang, sayang bila tidak mencoba pergedel jagung manis yang berkebaran di sana. Ini adalah kios pergedel jagung Mel. Tempat saya biasa membeli pergedel jagung bila mengunjungi Padang Panjang. Masyarakat Sumatera Barat memang menyebut pergedel dengan sebutan paragede. Berlokasi di area pasar, Mel menggelar dagangannya di pinggir jalan. Dan karena hanya menempati area kecil dan dia juga harus bongkar pasang tendanya setiap hari, Mel hanya membayar sewa Rp150.000 saja setiap bulan. Dia menempatkan meja dan kompor di bagian samping. Sementara di depan dia meletakkan meja untuk memajang pergedel yang siap dijual. Mel mendapatkan ilmu membuat pergedel jagung dari ibunya yang sudah puluhan tahun membuka usaha serupa. Lalu sejak 4 tahun lalu, ibu tiga anak ini memutuskan untuk berjualan sendiri. Setiap hari dia memulai berjualan dari pukul 8 pagi dan baru tutup pada pukul 4 sore. Dia hanya libur berjualan bila sedar tidak enak badan atau tidak mendapatkan jagung manis yang menjadi bahan utama pergedel. Pada hari-hari biasa, dia bisa menghabiskan sampai 50 kg jagung manis. Jagung tersebut diantar langsung oleh penjual ke rumahnya. Namun pada saat terjadi kelangkaan jagung manis, dia terpaksa mencari ke daerah tempat orang yang banyak menanam jagung. Selain jagung, setiap hari dia juga menghabiskan 10 kg minyak goreng, 2 kg cabai merah, pepung, bawang, dan bawang prei, serta satu tabung gas berukuran 3,5 kg. Satu buah pergedel dijual seharga 500 rupiah dan akan mendapat ekstra 2 buah bila membeli 5.000 rupiah, serta berlaku kelipatannya. Saat terjadi kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu lalu, Mel terpaksa hanya menjual 10 buah 5.000. Dia bahkan terpaksa membeli minyak goreng non-subsidi, karena tidak mendapatkan minyak goreng bersubsidi sebanyak yang dia butuhkan. Dia juga harus menjelaskan kepada pembeli yang bertanya kenapa pergedelnya jadi lebih mahal. Namun setelah harga minyak goreng mulai turun dan mudah didapatkan, dia kembali menjual seperti sebelumnya. Lebaran adalah saat ramai pembeli. Berantau yang pulang kampung merupakan pembeli kagetan yang biasanya membeli dalam jumlah banyak. Musim lebaran tahun ini, Mel bisa menghabiskan sedikitnya 150 kg jagung manis dalam satu hari, dengan omset sekitar 3 juta rupiah. Namun berbeda dengan musim lebaran saat pandemi, Mel mengaku tidak mengalami kenaikan omset sama sekali. Namun dia mengaku masih bersyukur, karena dari omset hari biasa, dia masih bisa menabung 200 ribu rupiah setiap hari. Artinya dalam satu bulan, dia bisa menabung 6 juta rupiah, dan semua kebutuhan lain sudah terpenuhi. Wah, ternyata walau hanya berjualan pergedal jagung di lapak kecil, penghasilannya lumayan juga ya. Anda berminat juga berbisnis gorengan? Inilah tips dari Mel. Pertama, kuasai cara membuat gorengan yang akan Anda jual. Kedua, pastikan bahan bakunya mudah didapat. Ketiga, jaga kualitas kebersihan dan rasa. Keempat, konsisten buka setiap hari. Dan yang kelima, meski ramah menghadapi pembeli. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dengan materi-materi di Bill TV, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan dengan orang-orang terdekat Anda.